Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat statistik, bertemu lagi di kuliah statistik. Pada kuliah hari ini kita akan membahas praktek dan analisis untuk regresi logistik binar dengan menggunakan SPSS. Baik, ini adalah data yang akan kita gunakan pada praktek regresi logistik binar. Jadi ada 100 responden, di sini kita ingin mengetahui apakah variable umur, pendapatan, pekerjaan, status kawin berpengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang membeli parfum atau tidak. Selain itu juga kita ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh dari masing-masing variable independen ini terhadap variable dependen. Ini adalah variable dependen, keputusan membeli parfum, nilai 1 kalau dia iya membeli parfum, 0 jika tidak membeli parfum. Kemudian ini ada variable independen, umur, pendapatan, dalam juta, kemudian pekerjaan, 1 jika PNS, 0 jika bukan PNS, dan status kawin. 1 jika kawin, 0 jika belum kawin. Kemudian langkahnya untuk analisis regresi logistik adalah kita pilih menu analyze, kemudian pilih regression, kemudian binari logistik, kemudian kita masukkan variable dependennya keputusan membeli, dan variable independennya umur sampai dengan status kawin, kita block, kita masukkan ke kotak covariates, kemudian untuk kategoricalnya kita pilih variable independen yang tipenya kategori. Setelah itu kita continue, kita pilih option, kita pilih hosmer lemesho, kita continue, kita oke. Dan ini adalah output dari regresi logistik, jadi tidak perlu semua kita interpretasikan, cukup yang penting-penting saja. Jadi yang pertama bisa kita interpretasikan omnibus, omnibus ini adalah tujuannya untuk uji serentak. Kita lihat dari baris model untuk nilai siknya, jadi ketika nilai sik, sik ini adalah p-value ya, jadi ketika nilai sik atau p-value kurang dari taraf signifikansi, maka minimal ada satu variable penjelas atau satu variable independen yang signifikan berpengaruh terhadap variable dependen. Jadi jika kita menggunakan taraf signifikansi 5%, maka di sini nilai sik ini kurang dari 5%, artinya minimal ada satu variable independen atau penjelas yang signifikan berpengaruh terhadap keputusan membeli platform. Selanjutnya kita interpretasikan dari model summary untuk Nagel-Kerke R-square, jadi ini interpretasinya sama seperti R-square atau R-square pada regresi linear, 0,904 artinya 90,4% dari fluktuasi atau keputusan membeli parfum itu sudah bisa dijelaskan oleh model. Sehingga model sudah bisa dikatakan baik karena 90,4% itu sudah bisa dijelaskan oleh model. Kemudian untuk Hosmer and Lemesio test, ini jika nilai siknya itu lebih dari taraf signifikansi, maka dapat dikatakan model yang terbentuk sudah dapat menjelaskan data dengan baik. Nah kalau di sini, kalau kita menggunakan taraf signifikansi 5%, berarti nilai siknya itu lebih dari 5%, artinya model kita sudah dapat menjelaskan data dengan baik. Selanjutnya classification table, kita bisa lihat overall persentagenya, jadi 97 artinya ketepatan prediksi untuk mengklasifikasikan dari model kita itu adalah 97%. Jadi 97% tebakan klasifikasi dengan menggunakan model kita itu sudah benar. Kemudian yang terakhir adalah variable in equation. Nah di sini kita bisa melihat apakah variable-variable independennya signifikan atau tidak. Kita lihat dari nilai siknya. Jadi ketika nilai siknya kurang dari taraf signifikansi, maka berarti signifikan. Variable tersebut berpengaruh terhadap variable dependen. Nah kalau kita lihat di sini, untuk variable umur, pendapatan, pekerjaan, dan status kawin, nilai siknya itu semua sudah kurang dari 5%. Jadi sehingga kalau kita menggunakan taraf signifikansi 5%, dapat dikatakan variable umur, pendapatan, pekerjaan, dan status kawin berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli parfum. Nah kemudian bagaimana pengaruhnya? Itu bisa kita lihat dari nilai odds ratio, yaitu dari nilai eksponensial beta. Nah yang pertama umur nilai eksponensial betanya adalah 0,731. Nah karena umur itu merupakan bukan variable kategorik, maka interpretasinya cukup apakah kecenderungannya itu semakin meningkat atau semakin menurun. Jadi kalau seandainya nilai odds ratio-nya ini kurang dari 1, berarti kecenderungannya semakin menurun. Seiring dengan bertambahnya nilai variable independen. Nah sehingga kalau umur karena nilainya adalah 0,731, maka bisa kita interpretasikan semakin bertambah umur seseorang, maka kecenderungan orang tersebut untuk membeli parfum akan semakin menurun. Nah berbeda dengan umur, kalau pendapatan karena nilai odds ratio-nya lebih dari 1, yaitu 4,136, maka interpretasinya semakin bertambah pendapatan seseorang, maka kecenderungan orang tersebut untuk membeli parfum akan semakin meningkat. Nah kemudian untuk pekerjaan, ini adalah variable kategorik, sehingga interpretasinya selain kita bicara kecenderungannya meningkat atau menurun, kita juga bisa menginterpretasikan besarannya. Nah di sini 0,016, sehingga bisa diinterpretasikan, orang yang bekerja sebagai PNS, yang kodenya 1, maka akan memiliki cenderungan 0,016 kali membeli parfum dibandingkan orang yang pekerjaannya bukan PNS atau berkode 0. Namun di sini akan terlihat aneh, karena kecenderungan kok 0,016. Maka untuk membuat interpretasinya menjadi enak didengar atau mudah dimengerti, maka bisa kita balik. Yaitu orang yang bekerja bukan PNS atau yang berkode 0, memiliki kecenderungan 1 per 0,016 kali untuk membeli parfum dibandingkan orang yang PNS, gitu ya. Nah di mana 1 per 0,016 itu adalah 62,5. Sehingga bisa saja kita interpretasikan, orang yang pekerjaannya bukan PNS atau berkode 0, memiliki kecenderungan 62,5 kali untuk membeli parfum dibandingkan orang yang bekerjanya PNS. Begitu juga untuk status kawin, dia ini variable kategorik, sehingga kita bisa interpretasikan besaran kecenderungannya. Jadi orang yang statusnya kawin berkode 1 memiliki kecenderungan 0,079 kali membeli parfum dibandingkan orang yang belum kawin atau yang kodenya 0. Nah tapi itu terdengar kurang bagus ya interpretasinya kecenderungan kok 0,079 kali, sehingga bisa kita balik. Jadi orang yang statusnya belum kawin memiliki kecenderungan 1 per 0,079 kali dibandingkan orang yang sudah kawin untuk membeli parfum. Nah 1 per 0,079 kali itu adalah 12,65. Sehingga bisa kita interpretasikan, orang yang statusnya belum kawin akan memiliki kecenderungan untuk membeli parfum 12,65 kali dibandingkan orang yang statusnya sudah kawin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai praktek dan analisis regresi logistik dengan SPSS. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.